Ya oke ya teman-teman ya kembali lagi di channel aku, channel Eko Junan tentunya Oke teman-teman di video kali ini saya akan meng-unboxing sebuah paket dan paketnya disini ada sebuah mic ya seperti sesuai judul ini adalah mic wireless ya tanpa kabel dan ini cocok sekali untuk konten dan juga ini saya beli 1 receiver dan 2 mic jadi bisa buat podcast tanpa kabel jadi lebih fleksibel dan langsung aja kita buka dan ini unboxingnya dan ini untuk barangnya ya ini dia teman-teman ya untuk micnya itu mic dari Costa True ya nah ini 2 mic dan 1 kondenser jadi kita tidak perlu ribet lagi menurunkan kabel dan juga ini sudah bisa di charger casingnya ya jadi cukup chargernya cukup casingnya aja di charger nanti otomatis micnya akan terisi sendiri baterainya oke ini dia untuk kita lihat untuk kardusnya sendiri kita lihat ya untuk bagian pertama itu ada gambar micnya yang kedua kita lihat lagi di bagian atas samping belakang kanan nah disini cuma terdapat seperti ini ini untuk fitur-fiturnya ya seperti ini ya teman-teman ya nah oke nah sekarang kita lihat ya disini menggunakan port tipsi ya teman-teman untuk spesifikasinya ada di belakang kardusnya seperti ini ada di belakang box dan ya ini dia dan untuk jaraknya sendiri saya baca sekilas itu 20 meter lebih ya nah ini jarak ya jarak transmisi dengan rintangan dan segala macem sampai 20 meter oke frekuensi 2,4 ghz ya kualitas baterai kapasitas 80 mah oke one to one one to two nah ini ya teman-teman mantap ya nah karena ini saya butuh ini ya untuk mic realsnya ini buat konten juga ya jadi lebih mudah ya teman-teman ketika kita menggunakan mic ini suaranya lebih bagus dan juga lebih jelas jadi pada saat HP untuk merekod video dan juga sudah ada suaranya itu memudahkan pada saat kita melakukan editing jadi kita tidak usah dubbing lagi ya seperti saya ini masih dubbing saya dubbing untuk beberapa video saya yang sebelumnya itu karena memang mic saya yang ada di HP kurang jelas dan juga saya kalau menggunakan mic yang kabel itu ribet ya teman-teman ya jadi saya harus lepas pasang jadinya kurang efisien dan ini karena ada rezeki saya beli saya beli yang ini oke di dalamnya itu ada mic nya sendiri ya nah bersama case nya terus disini ada buku manualnya ya nah ini dia wireless microphone ya teman-teman nah seperti ini wireless microphone nah seperti ini dia untuk buku manualnya ya ini tinggal colok langsung kita langsung bisa merekam video dengan menggunakan video menggunakan kamera bawaan terus langsung connect ya teman-teman oke ya ini ucapan dari kostanya ya ya terdapat seperti ini ya keren ya nah ini untuk garansinya ya teman-teman ya oke jadi aman kalau ada garansinya kalau ada kendala kita tinggal garansikan aja oke dan untuk yang satunya ini ada kotak box panjang ini kabel data ya nah ini ada gambar kabelnya disini ini kayaknya kabel data untuk chargernya ya ya ini sudah menggunakan Tepsi jadi enak teman-teman ya karena ini kebanyakan teknologi sekarang itu menggunakan Tepsi ya oke ini dia wah dikasih dua ya dikasih dua biji ternyata ya sama ini Tepsi Tepsi oke ya oke langsung aja kita lihat barangnya ya nah disini ada costa true dan untuk port chargernya di belakang ya di belakang sini Tepsi ya terus disini ada LED ini LED ID jadi ketika kita buka dia atau kita charger dia nyala oke seperti ini ini ada logo costa nya di mic nya ini ada dua dan ini dia untuk mic nya ya teman-teman ini bentuknya seperti ini kecil dan ya kita lihat ada dua tombol yang satunya switch yang satunya tombol pencet pencetan ya Nah itu dia nah ini gunanya kalau yang atas ini setau saya untuk mood dan unmute ya oke terus yang satunya tadi untuk tombol peredam noise ya kalau saya lihat review sekilas dari video yang beredar itu ya nah ini dia ini untuk receiver nya jadi dicolokkan ke sini nah seperti ini baru langsung nanti connect ke mic nya kalau mic nya itu eh sudah apa sudah connect itu biasanya berwarna biru karena disini mic nya belum konek karena ini mungkin masih butuh di charge ya jadi ini masih terbungkus ya nah seperti ini nah untuk pengrope pengoperasiannya seperti itu itu saja teman-teman ya nah oke ya teman-teman itu dia ini untuk review singkat dari mic yang saya beli wireless nah ini akan saya charger dulu nah ini di charger dia ada indikator baterai ini dua led ya yang nyala sampai ketiga ini mungkin baru saja 3 bar untuk daya yang terisi jadi nanti kita tunggu ya dan disini mic nya masih belum ada indikator nyala mungkin karena ini belum dibuka ya untuk di bagian plastiknya nah jadi masih segelan kalau teman-teman lihat tadi ya Nah ini saya akan coba ambil dan nah di bawah sini ini kan masih ada plastik ya ini harusnya dilepas agar dia bisa charger karena takutnya nanti rusak atau bagaimana itu ya makanya ini masih dibungkus plastik oke ini dua-duanya masih segel dan masih baru ya mantap ini untuk review lebih lanjutnya tentang mic ini silahkan kalian kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar dan untuk video kali ini cukup pembahasan singkat aja meliputi unboxing dan juga review tipis-tipis itu ya oke teman-teman ini dia ini saya taruh sini ya ini ada magnetiknya jadi kita tinggal taruh aja nanti akan lengket dan akan ngecharger nah seperti ini dia ngecharger warna led putih dan warna biru itu biasanya dia charger oke itu saja untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton ini akan saya charger dulu ya teman-teman dan jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar aja barangkali tentang apapun itu nanti kalau saya lelenggar akan saya balas saya usahakan balas ya teman-teman ya oke terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya berikutnya ya teman-teman ya oke jangan lupa like comment dan subscribe mantap sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati